Selamat siang, siang hari ini hari Minggu, tanggal 24 November 2024. Perkumpulan Saung Tali Persaudaraan PSTP 165 Cilegon melaksanakan santunan anak yatim, Minggu 24 November 2024, bertempat di lingkungan Sekong, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Turut hadir dalam acara Ketua DPC PTSP 165 Cilegon Firman Syah Al-Bantani, Kiai, Kepala Lurah Setempat, Babing Kam Tipmas dan dihadiri ratusan anak yatim yang terkumpul dari beberapa kelurahan. Firman Syah menyampaikan kegiatan santunan anak yatim ini rutin dilaksanakan hampir tiap bulan. Kedepannya akan mencoba memperluas santunan kepada anak yatim dengan mencakup beberapa kelurahan. Berikut laporan kontributor Liputan Lugas TV. Selamat siang siang hari ini hari minggu. Tahun six hari minggu. Tahun 2045 November 2024. Acara santunan anak yatim dihibur oleh pencahsi lati kampung, Sabra Merak, Provinsi khabat. Al-Fatihah Selamat siang Selamat siang Pak pelanggan Kang Firman, lagi-lagi ini ada kegiatan bisa dijelaskan ke sahabat Luka Siti, kegiatan apa hari ini Kang Firman? Alhamdulillah kegiatan hari ini adalah santunan anak yatim yang kedua Yang kedua dan Alhamdulillah untuk bulan yang kedua ini kami ada sedikit penambahan Yang asalnya bulan yang pertama satu kelurahan Yang kedua ini Alhamdulillah menjadi dua kelurahan Yaitu Kelurahan Lebak Gede dan Kelurahan Suralaya Jadi kurang lebihnya berapa anak yatim tadi? Untuk jumlah anak yatim yang lebih banyak malah itu di bulan yang pertama Satu kelurahan tapi kisaran itu 345 anak yatim Namun yang kedua ini berkurang Yaitu berjumlah 145 anak yatim yang hadir Karena memang satu ada sortiran Karena kita benar-benar harus tepat Harus tepat Harus tepat perintah dari sepuh, perintah dari guru, perintah dari orang tua Agar lebih tepat sasaran Umur Karena sesuai umur Saya umur Kang Sena Kemarin baru satu bulan pelantikan Pembagian anak yatim Ini baru sebulan pembagian latihan Sebenarnya apakah tentang setiap bulan Atau bagaimana mencari jelasan? Terima kasih Insya Allah Pak Kami sih sebenarnya Tidak menganggarkan setiap bulan Alhamdulillah memang kami niat Di dalam hati kami Meminta ridho Dari para guru kami Dari orang tua kami Agar kami diberikan Kekuatan Untuk menyantuni anak yatim Di setiap bulan Kenapa kami meminta ridho Meminta doa dari orang tua Guru-guru kami Karena beliau-beliaulah yang dekat Kepada Allah Kang Firman Biasanya bagi-bagi yatim ini Maaf Kadang-kadang Para pejabat Atau calon dewan Atau apapun Ini Kang Firman Bukan calon apa-apa Terus bagaimana cara mengambil dana-dana Yang diberikan Kepada anak yatim Bisa dijelaskan? Alhamdulillah Terkait masalah dana Itu kami swadaya Jadi kami dari seluruh anggota Itu ada partisipasi Namun perlu digarisbawahi Kami tidak perlu Tidak pernah mematok setiap bulan berapa Kami tidak pernah menarget setiap bulan berapa Alakadarnya Dari Gaji ataupun upah Yang setiap bulan Anggota kami dapat Itu Alhamdulillah Anggota kami menyisihkan untuk Anak yatim Sekurangnya Dari untuk penyantulan anak yatim Alhamdulillah Guru kami Yang Lebih Khusus Memiliki PSTP 165 Guru kami Dari Abah Perahu Itu bertanggung jawab Dunia Aherat Sehingga Untuk Bulan yang kedua ini pun Mutlak Ini adalah dari guru kami Dari guru kami Sampai 145 Anak yatim Itu dari guru kami Kami hanya membantu Alakadarnya Sesuai kekuatan kami Hanya untuk Makan-makan Alakadarnya Anak yatim Dan Untuk Akomodasi Seperti tenda Kursi Dan alakadar Jamuan-jamuan saja Kang Firman Ini kan Di wilayah Kang Firman Di banyak daerah Indus Maaf Apakah tidak Melakukan Proposal Proposal Kepada perusahaan Soalnya Apa sudah dilakukan Atau belum Atau bisa dijual Sejauh ini Kami Dapat perintah Dan petunjuk Dari guru kami Orang tua kami Masih belum Diperbolehkan Jadi kami Masih belum Diperbolehkan Kenapa Karena guru kami Orang tua kami Masih sanggup Untuk bertanggung jawab Kepada anak-anaknya Untuk menyantuni Anak yatim Minimal Sebulan sekali Jadi itu Guru kami Orang tua kami Bertanggung jawab Penuh Makanya kami Sampai sejauh ini Masih belum Artinya Memberanikan diri Memberikan Proposal Keproposal Kepada Perusahaan-perusahaan Terdekat Walaupun Di puluh merah ini Adalah Terkaya Menurut saya Bahkan Sampai sekotas Silegon Ini adalah Terkaya nomor 4 Se-Indonesia Karena industri semuanya Tapi Alhamdulillah Orang tua kami Masih bertanggung jawab Penuh Masih suwadaya Suwadaya Saya mungkin bisa Geser ke Silahkan Selamat siang Apa Bisa dikenalkan Kesahabat Begas TV Ya Tawa saya Mas Kari K.I.H.M.S.Kari Jaya Sampurna Apa Apa Pesan-pesan Apa Terhadap Kegiatan ini Dan Untuk Para Sahabat Begas TV Alhamdulillah Saya doakan Ini Anak-anak Saya Semua Lagi Menjalankan Tugas Dari Allah Amanah Dari Allah Ditipan Dari Allah Kesan Dari saya Pribadi Semoga Anak-anak saya Dimanapun Berada Mudah-mudahan Diberi kekuatan Dan Keberkahan Menjalankan Tugas Amanat Allah Semoga Diberi Kelancaran Diberi Keberkahan Rizki Semoga Semoga Apa Yang telah Dikorbankan Baik Tanaganya Materinya Semua Itu Semoga Allah Yang Maha Tau Terima Terima kasih Saya Kembali Ke kakak Terakhir Kang Pesan Dan harapan Kepada semua Anggota Atau Himbuan Kepada Anggota Kakak Himbauan kepada anggota saya Lebih perkuat lagi kasih sayang kepada anak yatim Luaskan kesabaran untuk menyayangi anak yatim Dan besarkan keyakinan Bahwasannya di setiap pengorbanan Jika tulus ikhlas murni karena Allah Insya Allah Bohong kalau tidak ada pertolongan Allah Itu saja Terima kasih kan atas waktunya Semoga selamat